Pemirsa Kepala SMPN 2 Kota Bandung Agus Deni Seiful Bungkam terkait dugaan penangkapan dirinya bersama dua stafnya oleh Satga Saber Pungli karena diduga telah bertindak pungli di sekolah. Agus tidak mau memberikan keterangan dan menyerahkan masalah tersebut ke inspektorat. Hal tersebut disampaikan Agus saat ditemui para awak media di kantornya. Berita kasus dugaan penangkapan Kepala SMPN 2 Kota Bandung Agus Deni Seiful bersama dua stafnya telah menyebar di media masa. Agus diduga telah melakukan pengutan liar untuk pembangunan taman sekolah. Namun saat ditemui para awak media di kantornya di SMPN 2 Bandung selasa siang, Agus enggan memberikan keterangan terkait isu dugaan penangkapan tersebut. Bahkan menurut Agus, pihak sekolah masih menunggu pemanggilan inspektorat terkait kasus tersebut. Sebelumnya beredar kabar, Kepala SMPN 2 Kota Bandung Agus Deni Seiful bersama dua stafnya diamankan Satgas Saberpungli Provinsi Jawa Barat Senin Siang. Agus diduga telah bertindak pengutan liar untuk pembangunan taman sekolah. Dari tangan Rudy, tim Satgas mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 500 ribu rupiah hasil pengutan liar dan sejumlah dokumen. Kini kasus ini diserahkan ke unit pemberantasan Satgas Spunli Kota Bandung karena lokasinya berada di Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV